selamat menikmati 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 Lalu kita lihat aja di bagian lamban di kiri paling atas Kita pilih phone-nya Disini untuk phone-nya, kalian lihat semua phone Disini mungkin di-elekmosin kalian ini Nggak ada phone Stereo Fidelic ini ya Nama phone-nya tuh Stereo Fidelic ini Kalian bisa searching di Google Atau di Google, pokoknya Google lah Kalian ketik aja Stereo Fidelic Stereo Fidelic Gimana ya? Pokoknya Stereo Fidelic ya Kalian searching atau nggak, disini di deskripsi lah Lalu untuk cara nge-impor phone-nya ke light motion Klik aja lambang di kiri paling atas Lalu kita pilih aja bagian import phone Nah, usahain kita import phone-nya tuh pake file ya Jadi bukan pake ZZero Fidelic ini, jangan Karena nanti dia nggak bakal ke-impor Jadi usahain pake file-file yang biasa gini Ini jangan ya, jadi pake gini aja nih Kalau udah nanti akan kita pas kesimpian ya Disini ada dua phone yang kita pake Yang pertama Stereo Fidelic dan Deadly Kill Ya, itulah Pokoknya Stereo Fidelic ini dipake sama Deadly Pokoknya di bawahnya dong Iya, ini dipake Kalian bisa import phone-nya atau cari ya Terus kalian undur Lalu kita pilih phone-nya Sip Kalau udah dipilih tinggal kita cek list di kanan atas Color dan Fill Disini Color dan Fill-nya untuk cara biar dia gantinya jadi dua warna Kita pilih aja di bagian sebelah warna ini nih Lalu disini kita tinggal ubah aja warna ya Dari warna hitam ini kita klik Kita ubah jadi warna merah Karena kita sesuaiin ya sama fotonya nih Kembali, kembali Buat pembayangan Pembayangan di bawah kita on Kembali Dan ya, disini kita berpanjang sampai detik 11.3.12 Disini Mungkin kita tambahin stroke lah ya Barang bayangan Stroke yang kita on Tapi jangan terlalu basur-basur banget kali ya Coba-coba kita besarin Oh iya Kayaknya 2.0 udah cukup ya Karena kalau kita besarin ini udah pas Atau nggak sih tergantung trace kalian ya Tergantung suka kalian lah Tapi disini udah pas ya Sehingga kita pasin lagi Kita besarin kita apain Pokoknya yang penting pas ya Segini oke Kalau kalian udah pas tinggal kita kembali Kalau pilih bagian efek Titiga tempel efek Nah, kembali dulu Nah, kalau udah kita kembali Kita tekan di bagian kia disampai warna putih Lalu kita geser ke bawah mentahan Bawah mentahan Nah Jadi dia komentomatis ke belakang mentahnya ya Lalu kita lika aja tekstnya Pilih bagian move on yang kiri bawah sini Ke detik 0.7.39 Tambahin kunci Klik Lalu peran di kanan Tambahin kunci lagi satu Kita atur aja ke kanan Kanan tapi jantung kanan-kanan banget ya Tekan tapi jantung kanan-kanan banget Nah, segini kayaknya udah cukup ya Mungkin kurang kali ya Nah, ini udah pas nih Lalu kita langkahin vitamin kunci Seperti biasa Dan usahain tuh Jangan sama Jangan sama banget Kayak mentahnya di ini ya Jangan sama banget Kayak mentahnya ini Ya, pokoknya Usahain aja Jangan sama kayak mentahnya tuh Kalian kira-kira aja lah Jadi biar Aduh, salah Jadi biar animasinya tuh gak Gak nyambu Eh, gak nyambu sih Biar gak terlalu sama-sama mentahnya gitu lah Lalu kita ke detik yang belum dikasih kunci Kita geser ke kiri Kayak biasa ya Kiri, kanan-kiri, kanan-kiri ya Oke, sip Kita atur ke kiri Mungkin udah pas ya Oh, iya udah pas ini Coba kita tempel kurva Pas gak ya Sabar guys ya Ini biar tau Kita tempel dulu kurvanya Nah, udah pas ini Lalu Kalau udah selesai tinggal ya Di vitamin S kunci Kita atur ke kiri Dan usahain sama ya Ini udah mulai agak ngelai kayak gisnya Waduh Oke Mungkin video ini bakal jadi 2 part ya Cuma gak tau juga sih ya Cuma nanti liat aja deh Kalau misalnya videonya Gak nyampe sejam Mungkin ya rekamannya Kalau ya Sejam setengah Kayaknya Udah pas lah Cuma ngexplor di Canmasternya tuh yang lama ya Lalu kita ke Ketangga-tangga kunci yang mana aja Pilih kurvanya Titik dari kiri bawah sini Tempel kurva Semua percet Eh, ke samping yang pertama Kalian kayaknya udah hafal ya Gisnya Kalau misalnya mau tempel kurva Sejigituin Jadi kayaknya gak usah kita suruh ya Kalau ditau pasti Kembali-kembali Dan kalau dari sini Tinggal Tinggal Nah, ini udah jadi 3D dikit ya Nah Disini kita atur dulu Ke bagian mentahan Untuk karakter ini nanti mungkin Eh, ya Belakangan aja lah Akhir aja Ketik 0.729 lagi Lalu 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 Pilih media Tambahin mentahan Lingkaran ini ya Lingkaran Ini lingkaran Aduh salah Lingkaran Oke Kalau dari sini sama ya Ini ada background hitamnya ini Kalian tinggal hapus Pake kormaki Perpanjang Seperti sini Pilih efek Tambahkan efek Pilih efek kormaki Kita ubah disini warnanya Jadi warna hitam Kembali Kembali Borong bayangan Bagi pen bawah Kita on Kembali Pilih bagian efek Tambahkan efek Nah, disini kita sama ya Warna cerah Nah, disini warna cerahnya ini yang kita ubah Ini sesuai dengan kalian sendiri Kalau misalnya hapus ya Ini bisa pas Kalau tinnya yang kita ubah jadi warna merah Jadi yang warna ini kita jadi warna abu-abu kayak gini Tinnya ini baru warna merah Nah, baru ke warna ya Bagi saya warna merah mungkin pas gini aja lah Tanda pas ini Kembali Lalu kita pilih di bagian efek T3 tempel efek Balik ke liarnya kita tempel Kembali Tekan di bagian kita sampai di warna putih Atau ke belakang Tidak, sebentar Bagusnya dimana ya Ah, terserahin lah Pokoknya antara Yang penting di belakang mentahan deh Di belakang mentahan Lalu kita klik aja Oke, let's see Lalu kita klik aja mentahan lingkarannya Pilih bagian detik 07.39 Mulai dengan kiri bawah sini Sebelum kita geser kiri kanan Kita pasin dulu Kita pasin dulu Mungkin dibesarin kurang kali Kita bisa pasin dulu ya Kalau udah pas tinggal kita ke detik 07.39 Tambahin kunci Kembali kanan Tambahin kunci lagi satu Kita geser ke kanan Kanan ya Seperti biasa kanan Nah Usahain ini lebih Lebih tinggi Lebih jauh daripada ini ya Daripada textnya ini Jadi Lebih Lebih 3D lah Lebih maksud Nah, kalau sama kayak mentahnya gak apa ya Yang penting Gak sama kayak textnya nih Nah, dikit Dikit aja gak apa ya Kelebihan dikit daripada textnya Gitu lah Nah, biar dia masuk 3D nya ya Langkahnya saya beat lagi Tambahin kunci seperti biasa ya Kalau udah pas Dan ini udah gak ngelag Oke Apalagi sambil rekaman Jadi agak Agak ngelag Lalu kita ke beat Yang memiliki kasih kunci Di beli kasih kunci ini Kita atur ke kiri Tapi jangan lalu kiri-kiri banget ya Mungkin segini aja Dan usahain Pas sama kayak yang di kanan Oke Mungkin udah pas Coba kita tempel Kurva Nah, udah pas ini ya Tinggal kita atur semuanya Kurvanya Seperti ini Waduh, ini udah galak banget ya Apalagi nanti Kalau misalkan kita Kita mau tambahin efek Buram gerak ya Oke Tempel dulu Sip Oke Nanti di akhir Bakal ada buram gerak Nah, kalau udah pas Gimana ya Kalau udah pas ini Tinggal kita atur aja Kurvanya Kayak biasa Pilih kurva bagian sini Titik kirbo sini Tempel kurva Semua bingganya utama Nanti udah otomatis Ketempel lagi saya Kayak gini Lalu tinggal kita Isian di belakangnya Untuk di belakang ini Kita akan nolos di turbus Men dulu Pilih di bagian Gimana ya Ini untuk mentang Udah semua ya Tinggal kita atur Karakternya Karakternya ini Kita klik Pilih di bagian Sebelah Lambang panah kanan ini Lalu pilih di bagian Gandakan satu layer Layer yang paling bawah Kita klik Pilih di bagian Move Yang dalam kirbo sini Pilih di bagian Zoom Besarin Jadi kita besarin ya Biar dia agak Lebih gede Daripada yang normal Kayak gini Lalu kita ke bagian Yang paling atas ini Kita atur Kita atur Dari detik 0729 Tambahkan kunci Keluar kanan Tambahkan kunci lagi Disini Biasanya kita atur ke kanan Tapi yang ini Kita atur ke kiri Jangan terlalu kiri-kiri banget ya Usahain gak sama Gak sama kayak background Gak sama kayak background Coba kita tempel kurva Pas gak ya Nah udah pas ya Udah pas Jadi pokoknya jangan tau sama-sama kayak background ya Biar 3D nya tuh masuk gitu Langganya satu bit Tambahin kunci Langganya satu kunci Seperti biasa ya Di bit Tanah seperti biasa Kanan seperti ini ya Kanan Udah pas Coba kita tempel Kalau udah pas Karena atur aja Semua ini ke kanan ya Lalu seperti biasa Kalau udah pas Tinggal kita klik kurvanya Jadi di bawah sini Tempel kurva Kesempatannya ini udah bener ya udah bagus banget ini ya tinggal kita kasih lagi disini mentahan layer layer api ya tapi bukan mentahan sih namanya kita bikin sendiri nah untuk yang ini yang ini ya yang ini kita udah sediain video khusus pembahasan layer api sendiri kenapa nggak disatuin aja ke video ini karena nanti bakal durasi lama banget ya guys nya jadi ya udah disini sendiri video layer api disitu udah di deskripsi juga ya linknya jadi kalian tinggal pencet aja itu nanti disitu ada khusus sendiri layer api nah untuk cara namanya layar apinya gimana pertama kita gandain dulu lagi yang paling atas ini karakternya di bagian sebelah mana kanan ini gandakan satu layer jadi ada tiga layer sekarang nih sabar ya like nah sekarang tiga layer nih kalau kita lihat ya karakternya ada tiga layer kita pilih yang tengah nah yang di tengah ini yang kita kasih efek intunya ya apa namanya efek layer apinya nah gitu ya nah tapi kalau misalnya kalian pengen tambahin disini buram geraknya ini nggak usah ada dua ya karena buram geraknya ini udah ada jadi kalian nggak usah nambahin lagi buram gerak misalnya buram geraknya nggak guna juga sih ya karena kita nggak main mau pengen transform nah kalian kayak gini sih ya jadi kalian nggak perlu nambah-nambahin buram gerak lagi karena buram geraknya udah ada dan warna cerahnya juga kalian nggak usah tambahin lagi karena warna cerahnya udah ada nih udah diatur penyerah juga lagi jadi nggak usah ya Nah jadi tinggal kalian tambahin aja efek-efek yang benar-benar guna nih kayak misalnya lengkung fraktal dari lengkung fraktal sampai hamparan gradient ini udah guna banget ya jadi kalian jangan tambahin yang warna cerah sama buram gerak itu nggak usah karena udah nggak perlu ya lalu kita balik dan ya ini udah jadi sih sebenarnya tinggal kita kasih partikelnya aja untuk partikelnya ini tinggal kita ketik 0719 lagi lamaskan bawah sini pilih media lalu tambahin disini pantangan hujan ya yang ini hujan ini kita klik pilih aja titik di kanan atas isi ada komposisi pilih bagian blending dan opacity di kanan bawah sini pilih di bagian cerahkan calilinear.g kembali dan kita potong dulu mentang hujannya sampai sini dan kita potong juga sampai detik 11.17 bagian sini dan ya kalau dari sini nggak usah kasih apa-apa lagi ya mentang hujan ini media lalu tambahin kayak mentang berpercekan-percekan api gitu ya coba nggak tahu sih yang namanya kan lalu kita potong-potong dulu potong karena ini kelebihan ya potong juga sampai detik 11.20 eh 11.17 ya 11.17 potong lalu kita lihat titik di kanan atas isi ada komposisi pilih bagian blending dan opacity di kanan bawah sini pilih bagian cerahkan linear.g kembali nah disini warnanya warna biru ya kita ubah warnanya dengan cara tambahin warna cerah lagi efek warna cerah ubah disini jadi warna merah tinnya juga jangan lupa ya mungkin kita kasih warna kuning biar agak-agak berapi ya kembali dan ya kalau udah tinggal kita tambahin dan kita tekan di bagian kanan eh kan kita tekan di bagian kosong lah kosong bagian sini ya bebas mau di kanan mau di kiri bisa ya sampai warna putih kayak gini lalu kita atur ke belakang si karakternya ini nah ke belakang si karakternya cuman jangan sampai belakang lama banget ya di sini kali nah sini udah pas kali ya kalau udah ini udah jadi ya tinggal kita tambahin ini dia efek yang bener-bener nah bikin nge-like banget ya kita ke detik 0724 dulu eh 0729 maksudnya salah pilih bagian efek background background lalu kita pilih efek tambahkan efek pilih di bagian efek buram gerak tadi kita pakai ya buram geraknya ini kita klik di sini buram geraknya tune-nya kita tambahin jadi 1,50 lalu kita klik aja titik tiga di kanan bawah sini pilih salin efek kembali dan ini kita tempel efek buram geraknya ke semua layer yang belum ada buram geraknya kalau pun ada ya contohnya nih yang paling atas ini atasnya background pilih efek nah ini udah ada buram geraknya ini belum kita kasih 1,50 kalau misalnya udah ada udah kalau udah ada nggak usah ini udah pas ya udah ngelike banget guys ya jadi pokoknya kita tempel dulu ke semua layer yang belum ditempelin efek buram geraknya nih kayak text pokoknya banyak lah yang belum kita kasih tau tapi automatic banget ya guys ya tempel lagi di bagian efek pelingkaran tempel juga di bagian mentahan oke udah rekaman berapa menit 26 menit oke sip kalau untuk partikel kayak hujan gitu nggak usah coba kita play nggak bisa di play guys ya cuma ini udah bagus kayak tinggal kita ke detik berapa nih 11 17 dan ini karena nanti pasti bakal ngelike banget ya kita off dulu di bagian mata dikiri disini kita off off dulu semuanya biar ngelike ya bisa tuh jenisnya biar ngelike jadi waktu kita mainin yang warna hijau ini nggak ngelike banget oke tambahin lagi detik 17 17 etam media tambahin disini background hijau perpanjang sampai akhir pilih bagian efek di tiga tempel efek eh salah kita salah kita salin dulu efek balik layer bagian yang background ini ya tiga tiga salin efek kembali lalu tempel dibagi background jadi background efek di tiga tempel efek buram geraknya kita off dulu lalu kita salin lagi efeknya jadi waktu kita tempel ini buram geraknya udah off ya nah disini balik layer kan kurang pas dong ya ini kita pasin cara pasinnya gimana ini nggak usah kita main kuncinya lagi ya karena ini sebenernya kuncinya udah cukup cuman tinggal kita pasin aja jadi yang dikiri ini kan kurang pas nih kita tekan kuncinya lalu geser ke bitnya yang belum pas tekan lagi geser lagi jangan kita dari misalnya dari yang kanan sini nih dari yang kanan ini kita pindahin kesini jangan ya jangan jangan pokoknya tinggal kita urutin aja dari yang mana yang paling depan yang itu yang kita pasin ya oke ini salah 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 gini ini sebenernya udah cukup ya bisa kuncinya nih kalau kalian lihat sendiri nih nah kan pas bm oke nah udah pas jadi tinggal kita like aja titik eh salah tinggal titik di kiri bawah sini salin efek nah salin efek udah dua kali salin efek kita gini nggak lalu kita kembali eh kita like boror eh kok boror sih background ah makanya kiri bawah sini ke detik 11-17 tamen kunci klik online kanan tamen kunci atur ke kiri tapi jangan terlalu kiri-kiri banget ya karena ada mentahan juga yang bakal ditempel lakukan satu bit tamen kunci langsung kunci seperti biasa ya oke lalu di bit yang belum dikasih kunci kita atur ke kanan dan jangan lupa jangan terlalu kanan-kanan banget ya kayak gini aja oke tambahin lagi ke kanan seperti ini sip kanan lagi kanan lagi kanan lagi oke nah di tinggal kita atur aja kurvanya di bawah kunci seperti ini dan kayak gini nanti kayak gini bisa lalu kembali pilih bagian zoom kita besarin nah lalu kita ke detik 11-17 lagi lalu kan bawah sini pilih media lalu kita tambahin lagi di sini ya contohnya folder download oke tambahinnya iman trik oke ya ini deh lalu perpanjang sampai akhir lalu kita kembali dan yah pilih karakternya ini buram grafnya ini kita on aja karena ini ga terlalu berguna ya gini buram grafnya pun ga terlalu berguna juga gini lalu tambahin efek lagi di sini kita ubah warnanya warna cerah warna cerah ini nah ini ini tergantung kalian juga yah disini contohnya warnanya ini harus abu-abu sedangkan tinnya yang harus hijau menyesuaikan ya gini ya kembali kembali dan yah tinggal kita biarin aja nih udah udah pas nih yah karakternya mungkin terlalu kegedean yah kecilin di kita yah kalau udah disini tinggal kita ke detik 11-12 lagi lalu kan bawah sini pilih media lalu tambahin di sini folder mana ya tadi ah ini yah lalu disini tambahin folder yang eh nah ini dia temen tadangin yah tadi yang ada naga di kanan bawah sini yah lalu kita berpanjang sampai akhir pilih bagian efek tambahkan efek korma key atur jadi warna hitam yah warna hitam kembali kembali dan yah ini bunganya nih agak-agak terlalu kehilangan gitu jadi kita kecilin dikit dikit aja bisa nggak usah banyak-banyak nah udah pas kali yah kembali kembali segini nih korma key nya itu 0,600 0,0644 0,0644 kembali kembali borong bayangan bayangan bayangkan bawah kita on lalu kita kembali dan yah kembali dulu belum dikasih apa-apa ya pilih efek lagi tambahkan efek warna cerah atau jadi warna hijau karena nyesuain yah inget kembali lagi ke kataku tadi nyesuain tergantung kalian misalnya kalian bikin mungkin bikin temanya warnanya warna biru kali nah kalian selesai warna biru semua lalu tambahin lagi mentahan dan kita turun aja disini mentahannya itu yang yang bukan ini yang nah ini bisa yang ini lalu kita berpanjang sampai akhir pilih efek tambahkan efek pilih bagian efek korma key atur jadi warna hitam kembali dan ini juga kita kecilin yah karena terlalu besar nah nih segini 0,406 408 0,486 segini udah cukup yah kembali kembali borong bayangan bayangkan bawah kita on kembali dan tambahin efek warna cerah nah pasti kalian nanya Gisa kenapa gak tambahin efek kembali lah iya ini nanti aja Gisa warna cerahnya dulu kita turun jadi warna hijau seperti ini yah sip ah mungkin terlalu hijau ini kita turun jadi warna merah kali yah sip kembali idahannya baru ya Gisa sebelum kita jadikan grup tekan di bagian kiri sama daun putih di atur ke bawah jadi mentahan yang kotak-kotak ini kita atur ke bawah mentahan yang ada sakura-sakura ini yah lalu kita letakkan di bagian kiri sama daun dan hijau jadikan grup kedua mentahan ini kedua grup ini kita jadikan grup di lambang kanan paling atas yang udah aku tandain yah jadikan grup satu seperti ini kalau ada grup satunya kita klik pilih 2G efek 3 tempel efek nice kembali dan yah disini kita klik 11 mulai ke bawah sini tambahin kunci klik ke bawah kanan tambahin kunci lagi satu atur ke kanan dan kanan ini kita atur yah mungkin gak jantung kanan kanan malah yah ehh seginilah udah cukup kali yah coba kita tempel kurang oh iya udah cukup yah langkahnya lebih tambahin kunci seperti biasa kayak gini ehh oke dibitin kunci kita atur ke kiri kiri tapi jangan terlalu kiri kiri banget yah oke sip udah pas kali yah coba kita coba tempel sip oh udah pas jadi dibitin kunci nya kita atur semua ke kiri kita pasin yah kisah jangan lupa kita pasin pasin kayak gini yah ehh oke pasin lagi pas aduh lama banget kisah nah lalu tinggal kita turun aja kurvain di bawah kunci dia juga tempel kurang 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 oke kayak gini yah dan kurang geraknya ini udah off kan yah oh ya udah udah ini yah tinggal kita besarin dikit lah yah kita mentahannya besarin dikit oke segini udah sekebal yah jangan terlalu seru biar mentahnya keliatan yah kita nanti mentahnya nggak keliatan udah segini aja kali yah udah segini aja deh lalu keliatan 11 lagi lambaskan ke bawah media lalu tambahin disini ini mana lalu tambahin lagi disini mentahan teks teks kalau kita atur disini contohnya ehh mungkin ehh 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 file kita lakukan aja di bagian lambat di kiri paling atas fontnya disini fontnya seperti yang tadi yah kita tergantung fontnya sendiri yah fontnya disini deskripsi nih kalian checklist aja checklist lalu pilih di bagian color dan fill warna di bagian sini yah kita ubah warna hitam ini menjadi warna hijau lah kita pasin ya kembali boromayangan kita on dan ini ngele nggak ada nih masih perpanjang yah jangan lupa boromayangan jenis truknya kita on sama juga kayak tadi 2,0 kembali dan perpanjang lah eh perbesar lah salah nah pasin lagi kayak gini yah oke ehh siap udah pas kali yah kembali pilih efeknya 3 tempel efek kembali dan tekan di bagian kiri sampai dawarna putih atur ke bawah grup 1 oke kalau disini tinggal teksnya kita klik ketik sebelas-sebelas lagi temen kunci temen kunci temen kunci atur ke kanan tapi jangan ke kanan-kanan banget yah usahanya juga jangan sama kayak mentahan coba kita tempel kurvanya pas nggak ehh udah pas pemain yah sebentar ini kurang pas ini yah guys yah segini kalau udah pas nah udah pas ini yah tinggal kita atur lagi semuanya sama kayak yang tadi kita atur oke tambahin tambahin kayak gini sip lalu seperti biasa kurva tiga-tiga tempel kurva semua pika tamat nanti kiri guys yah oke untuk masalah teks sudah selesai tinggal kita eh tinggal kita karakternya aja yah karakternya kita gandain gandain gandainya tuh disebelah lampada kanan ini lalu gandakan satu layer nah lalu layer eh layer kan karakter yang paling belakang kita klik yang paling bawah ini yah muka di kiri bawah sini pilih bagian zoom di kanan bawah sini lalu kita besarin nah tinggal kita ke bagian yang paling atas ini ketik sebelah-sebelah lagi tamen kunci kemudian kanan tamen kunci atau ke kiri jangan terlalu kiri-kiri bahas dan usahain jangan sama kayak background ini sama kayak yang karakter tadi yah coba kita tempel kurva nah udah pas kali yah ini yah eh kurang ini sama kayak backgroundnya guys yah nah udah pas nih yah eh jangan nih kurang pas oh nah udah pas nih yah langganca vitamin kunci seperti biasa rekaman udah berapa menit 38 menit oke lalu ke bitan lingkas kunci kita atur ke kanan nah kanan pun yah jangan terlalu kanan banget yah waduh ini efeknya kita off dulu deh burang-burangnya eh salah kemana cerang nah biar gak ngelag ya guys yah kita atur ke kanan semua seperti wah ini kanannya kanan banget yah jangan terlalu kanan boss kayak gini kalau yah udah pas atur semuanya ke kanan kayak gini oke sip seperti ini dan ya guys yah sorry banget kalau misalnya mungkin udah lapas minggu ini gak upload yah karena emang lagi sakit dari kemarin yah rada-rada sakit jadi udah pengen ngomong tuh susah yah yah batu-batu mulu kan jadinya sulit-sulit bikin tutor guys yah jadi sorry banget kalau misalnya selama minggu ini aku gak bikin tutor yah tapi yah ini sekali up tutor yah up tutor nya 3D nah kita atur kayak gini kali yah okay jadi emang udah sorry banget kalau misalnya yang belum upload dari kemarin seminggu gini akhirnya di upload seperti kurva di bawah sini 3D tempel kurva sama upload oke sip oke kalau dari sini ini udah jadi yah tinggal kita gandain lagi layar yang paling atas layar yang paling tengah ini kita biarin dulu salin efek yang di bagian layer api sebelumnya nah ini yah T3 salin efek lalu tempel di layar yang tengah ini pilih layar tengah efek 3D tapi warna cerahnya kita hapus eh salah 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 warna cerah yang merah yah warna cerah yang merah yang kita hapus yah coba coba ah iya ini warna hijau nah oke dan jangan lupa balik ke layar yang paling bawah kita klik ini pokoknya nih ini yang paling sini ini udah normal banget yah ini yang biasa yang tadi kita pakai sisanya kebawah itu efek tambahan kurang gerak kita hapus nah kalau udah yang tinggal kita ubah ini titik half tone nya ubah warnanya jadi warna hijau juga lah nyeselahin kembali kembali nah yah ini tinggal kita kasih lagi partikel kritis 1112 tambahin mentahan hujan ee isi area komposisi seperti biasa blending dan lupa skana bos ini pilih cerahkan ini arnut kek nah yah potong sampai tipe 128 pilih bagian kembali dan tambahin lagi partikel partikelnya tuh kayak yang tadi warna merah yah efek api api kayak gini dan isi area komposisi seperti biasa potong kali yah soalnya ini kepanjangan potong itu di bagian sini yah kalau disini beli lupa skana bos ini pilih cerahkan linear.g kembali dan potong sampai tipe 14.28 oke kalau udah disini efek tambahkan efek warna cerah warna cerahnya ini kita ubah ke warna bebas ya warna hijau lah nah ini tinggal kita kasih mentahan petir aja nanti yah pilih bagian sini atur ke bawah yah belakang karakter ini lah minimal segini nih kayak gini nih jadi ini kan lah 3 karakter nah jadi kita masukinnya tuh tuh di tengah-tengah karakter yah gitu lah gimana sih yah jadi karakter yang belakang tuh yang gede banget itu itu kita naikin aja yah gimana ya jelasinnya susah banget jelasinnya pokoknya itulah karena ini 11.12 lalu tambahin lagi disini petir yah oke untuk petir gak ada disini kayaknya yah nah kayak gini yah kalau disini tinggal kita kasih mentahan petirnya potong sampai tipe 14.28 dan isi area komposisi seperti biasa kita blendin dan lepasikan embos ini cerahkan linear.g yoi kalau udah kita kembali dan tambahin efek warna cerah seperti biasa disini warna cerahnya ini kita ubah jadi warna terus sekarang kalian lagi warna hijau aja yah karena disini sesuaiin warna balik lagi yah kembali dan ya disini kita lepasin aja bagian sini putih-putih eh putih waduh awalnya langsung aja kayak gini dan mungkin ke belakang mentahan kali yah belakang mentahan kali yah belakang mentahan kali biar lebih bagus yah ini kayak gini jadinya yah keren banget yah coba seperti ini ada suaranya kali yah gak ada aman yah lalu kalau disini yang udah jadi yah tinggal kita on lagi semua efek buram geraknya dan ini bakalan ngelag banget sip on semuanya dan ini kalau misalnya lagi di on ini ini jangan kalian jangan gerak-gerak ya biasanya karena kalau gerak-geraknya ini malah ngelag banget nanti sip oke ini udah on oke udah nah udah gerak oke sepas tinggal kita on lagi semua yang di warna merah jangan lupa yah ini tahap 1 ini udah mau selesai tahap 1 berapa menit yah yah 43 menit lah udah bagus lah yah 43 menit lalu tinggal kita ekspor aja di kanan atas lalu kita ekspor dulu tapi masih belum jadi karena kita tinggal bikin tab 2 nya tab 2 ini agak lama yah apalagi kita masukin intronya juga itu yang makin makin dulu juga sih ribet banget yah iya rada-rada ribet tapi gak apa-apa oke ini lagi yang ekspor sebar oke lagi saya disini supaya kita udah tadi sebenernya lama banget yah sih ini waktu 50 waktu dari 1 itu yah sampe 55 kalo katanya yah cepet banget guys jadi tadi kurang dari 1 menit udah say tapi waktu udah mau masuk 60 persenan lah malah gila lama banget tadi guys yah ini hanya sampe nge-like banget ini yah wah tuh kita langsung masuk aja yah ke tahap 2 iya guys kita udah selesai yah di sini udah explore langsung aja kalo kalian mau lihat hasilnya bebas yah yah ini 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 kalau kita simpan aja udah simpan tinggal kita kembali lalu kita kembali dari proyek kalian dari sini kita tekan proyek yang udah kalian buat yang ini yah proyek yang tadi proyek 3D yah proyek 3D lalu kita pilih aja di bagian sebelah lambang tong sampah nih langsung aja setaku aja yah karena udah 40 menitan tanggung lalu pilih gandakan gandakan jangan pencet yang yang hapus yah gandakan nanti akan ada tulisan proyek kalian apa 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 terus copy itu belakangnya kalian pilih yang udah di copy kayak gini lalu oh oke sebenernya ini kenapa ada namanya ini ada proyek 3D belum dibuat nama proyeknya dan gak ada copy nya gitu ini sebenernya ini proyek ini udah udah pernah dibuat tutorial yah pernah dibuat tutorial ini udah dibuat tutorial ini udah dibuat tutorial ini dari kemarin loh tapi guys yah pas di ck siltor nya malah suaranya ih hilang yah suaranya tuh malah kayak kresa kresa gitu yah ini sebenernya udah dibuat sama sih yah cuma yah gitu lah memang aneh yah nih screen recorder nya eh azet screen eh oh itulah pokoknya recorder nya ini rada yang lag sekarang udah bener yah segit langsung aja tapi di bagian sebelah nomor kanan ini pilih yang pilih semua layer nah lalu kita hapus semuanya langsung hapus yah hapus lalu tambahin lagi disini ehm mentah eh mentah kita tambahin disini yah yang udah kita buat tadi yang ini yah proyek yang tadi lalu kita klik proyeknya pilih aja di bagian titik jika di keren otas ekstra audio kalau di ekstra audio ini tinggal kita kita pilih ke atas nah kita tinggal potong sampai detik 07.29 07.29 potong sip lalu kita kembali eh lalu disini eh lalu disini tinggal kita langsung aja nambahin disini mungkin menahan intro kalian yah pokoknya kalian tambahin aja ini pentah menahan intro lah yang kalian belum buat disini lah kalian tambahin yah eh eh sampai kemana yah oh sampai detik 04.12 aja yah jadi dari sini sampai sini kalian tambahin semuanya kecuali 04.12 ini kita gak usah tekan dulu nah kayaknya ini udah gue tambahin semua yah kisah dari mentahan intro sampai semua yah kisah ini juga gue udah mainin blending yah nih karena emang gak ada transisi yah kisah jadinya ya kita harus irangin sendiri coba tergantung kalian sendiri yah kalau disini tinggal kita ketik 04.12 lalu pilih bagian se.. audio nya ini audio nya ini kita pilih bagian sebelah lama mana kanan ini pilih bagian gandakan satu layer terlalu lalu kita pilih audio yang ini pilih bagian sebelah lama kanan lagi salin satu layer terlalu kayak lalu kalau dari sini tinggal kita hapus eh salah 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 jangan disalin dulu jangan disalin dulu kali itu audionya pilih di bagian sini kita hapus klik langgan kanan tambahin nah sampai detik 079 potong nah dan kita pilih bagian sini salin satu layer terlalu hapus nah bareng ya kita kembali dari proyek kalian bikin lagi proyek bikin proyek lagi lalu kita rusak salah salah rasio nya kayak gini baru kita tempel lagi audionya disini kita tambahin beat nya atau gak sih sebenarnya biar lebih gampang yah biar lebih gampang kita gak usah tambahin namain beat lagi itu caranya kita copy lagi jadi kita copy lagi bagian sini kita copy copy lagi sip nah jadi layar yang paling atas kita klik nah ini kita hapus dulu semua intro semua apa video kita hapus dulu audionya juga kita potong dulu sampai detik 079 nah jadi kita cuma sisain bagian yang emang bener-bener mau kita pasang buat intro ini biar lebih gampang yah jadi kita gak usah tambahin namain beat lagi gini gini jadi kita hapus semua kita cuma sisain yang bahan yang mau emang kita bikin intro nya gitu lalu kita ketik 0.4 di 12 lalu tambahin disini kita tambahin mentahan background yah background yah background yah lalu kita klik background yah lalu kita klik background yah dan perpanjang sampai bagian sini kalau udah tinggal kita ketik 0.4 di 12 lagi tambahin lagi disini kita tambahin contohnya ee file download lah tambahin disini yang karakter yang udah kita tambahin sip sip tambahin semuanya dari folder mana aja ee ini juga tambahin sip oke jangan lupa perpanjang juga guys jangan lupa peranjang nah kalau disini tinggal kita paskin lagi paskin lagi udah ada warna cerah warna cerahnya kita paskin kayak gini lah sip jadi kita ulangin cara yang sama yah so warnanya tetap sama sip kita ubah lagi biar sama ini warna yang warna ini sip jadi aku udah hafal lagi jadinya gak usah ini lagi oke tinggal berubah bayangan yang mau kita on tambahin lagi berubah bayangan di foto kedua lalu disini kita paskan kita paskan yah dari antara salah satu foto dulu misalnya foto yang dino dulu yah ini kita off dulu matanya foto yang kita ujung di akhir lah nah kita mainin dulu foto yang dino ini kita klik fotonya mempengen antribus ini tapi di bagian Z Z ini kita besarin dulu sampai 300an apa 400an 600an lah 600an lalu di bagian X ini kita paskin dulu bagian rotasi juga bisa pokoknya kita paskin lah mungkin kayak gini yah aduh salah guys mungkin kayak gini karena kita mau bikin itu kayak miring gitu sip kayak gini nah kalau udah pas tinggal kita balik dan kita on lagi klik lagi klik lagi foto yang paling atas rupanya transform Z tadi kan 600 berarti sekarang kita harus lebihin 600 berarti 1200 lah kalau Z nya nya 1200 bagian zoom kecilin pasin ya gila 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 pasin oke ini kok gak keliatan kenapa gak keliatan sabar sabar ini kenapa tidak keliatan oke deh sampai 1000 aja deh ya kayaknya gak cukup guys kayaknya aja deh lalu kita bikin juga rotasi kayak gini oke lalu kita ketik 0.4.12 dan ya nah 0.4.12 mau kainin di bawah sini pilih bagian objek kamera kamera ini kita on dulu sip lalu kita tambahin lagi objek di bagian sini objek ini tambah 0 0 ini kita perpanjang dan kita kembali pilih di bagian kamera kameranya kita klik lalu pilih di bagian lambang di sebelah lambang tong sampah di kanan paling atas nanti akan nah ini kita coba dulu aja ya cuma kalau misalnya pakai lengvosen biasa kalian gak bakal bisa pakai ini cuma kalau misalnya ini lengvosen mode kalau misalnya kalian tetap bisa export bisa pakai meskipun kalian udah ada tulisan coba dulu pilih 0.1 sambungin ke 0.1 jadi itu kayak fitur sambungin gitu dari kamera kita sambungin ke 0.1 0.1 nya kita klik pilih bagian objek transkrom ke detik 0.4.12 tambahin kunci klik laman di kanan tambahin kunci klik laman di kiri lagi pilih bagian Z kita besarin besarin memang segini lah atau mungkin sampai hitam dulu lalu klik ke laman di kanan kita atur disini contohnya kita mau arahin dulu ke yang si kuning ini eh si Dino salah salah nah untuk cara dia lebih bagus gimana ke bagian rotasi tambahin kunci berarti 0.4.12 ke laman di kanan tambahin kunci lagi 1 atur jadi ya tergantung rotasi kalian ya contohnya segini lah oh ini kurang besar nih backgroundnya kurang besar oke nanti dia akan jadi gini ya tinggal kita atur kurpain yang bawah kunci seperti ini kalau udah gini ya kembali dan kita gandakan 1.0 lalu 0.1 copy nya ini kita klik mau pengen transform ke detik 0.4.12 ini kita hapus bagian sini sip rotasi juga kita hapus ya jangan lupa rotasi nya rotasi sama yang paling atas ini kita hapus lalu kalau udah jangan lupa kunci yang di detik 0.6.08 kita hapus juga sip jadi gak ada kunci nih gak ada kunci lalu kalau udah gak ada kunci kita klik 0.1 nya ini lalu 0.1 nya kita sambungin kalau kalau aku bilang sambungin tuh ada di kanan yang atas ya yang di sebelah alamat atau sampah coba dulu lalu kita sambungin ke 0.1 copy 0.1 copy jadi yang udah di copy tadi baru 0.1 copy nya kita klik lalu lagi kita biasakan kalau misalnya animasi kelarnya itu di detik ini ya di detik 0.6.08 kita tambahin kunci lagi tapi bukan di detik 0.6.08 kisar kekiri dikit kayak gini baru tambahin kunci minimal detik 0.5.26 lah sambungin aja gak apa sambungin aja baru kita ke detik 0.7.09 tambahin kunci lagi 1 kayaknya di bagian Z kita kecilin ini di detik 0.7.09 ya pilih di bagian X kita pasiin jadi ini agak stress ya kenapa kayak gini ya fotonya oke oke gila abis ya ini kayaknya terlalu gede nih belum terlalu geser kekiri juga nih ya nah ini udah pas nih ya oke kita pasiin lagi sekarang nah kalau udah pas gimana kita atur kurvanya dulu kembali pilih di bagian rotasi lagi pasiin lagi ke detik 0.4.0.26 jadi harus sama kuncinya ya lalu ke detik 0.9.09 lagi tambahin kunci kita atur disini ya balikin lagi ke kayak gini lah jadi jadi ke 0 jadi ke 0 sekarang ya lalu pasiin kurvanya di bawah kunci seperti ini jadi rotasi sama ini semua semua kayak gini ya nanti kayak gini guys nah mungkin ini kurang kecil ya jadi gak berasa kita sabar geser rada benerin oke oke terus lah nah udah pas nih sekarang kayak gini tinggal kita gandain lagi nolnya dan hapus semua kuncinya lagi hapus kuncinya itu dari kiri dulu ya dari kiri rotasi juga dari kiri baru disini kita hapus lalu sambungin 0.1 copy kita sambungin di kanan paling atas sambungin ke 0.1 copy 2 lalu ke detik 0.7.0.0 ya pokoknya harusnya kita ke bit sebelum-sebelum bit yang ini ya sebelum bit ini kita kasih jarak dikit aja lalu ke 0 yang paling atas transform tambahin kunci ke bagian rotasi juga tambahin kunci lagi satu ke bagian yang paling atas ini ke detik 0.7.9 tambahin kunci pilih bagian Z kecilin lalu kita pilih bagian rotasi tambahin kunci atur jadi terserah kalian lah mau seberapa misalnya minus 9 lah oke kalau disini kita tambahin lagi teks di detik 0.4.312 tambahin teks contohnya butuh tutor ya lalu kita atur ke tengah di kiri paling atas fontnya juga kita atur lalu kita perpanjang sampai akhir dan kita paskan lalu kita transform kita paskan jangan lupa Z nya ya nah gini kita paskan kita paskan lalu kita atur ke sini paskan oke nah kita paskan lalu kita paskan atur kurva nya seperti ini lalu kita atur kurva nya seperti ini kurva nya seperti ini oke seperti ini mungkin agak besaran dikit nah kalau kita kembali dan atur color dan feel nya warna putih kembali warna putih warna putih warna putih warna putih kembali warna putih warna putih kembali warna putih kita on dan yah ini udah mau 1 jam videonya yang lama itu ngexpornya sebenarnya oke ini yang ngexpor juga terlalu lama nah kalau sini tinggal kita simpen aja langsung dan kita kembali dari proyek kalian lanjut ke proyek yang tadi kita buat nah lalu kita tempel di sini ya tempel dari detik awal dulu detik awal media lalu tambahin light motion sip lalu tambahin yang ini nice belum nah kayak gini ya oke kalau udah di sini baru kita potong sampai detik 6412 oke sip lalu audionya ini ya rupanya ngexpornya audionya ini kita off nah udah bagian sini ya nanti ini kayak gini guys oke ini tinggal finishing aja ya mungkin naik ke atas nah oke ini tinggal kita bahas di bagian videonya oke kita langsung aja kita masuk ke sini kita boleh klik aja videonya milhões Wohnung keakiibu khusus ini lalu ke bagian zoom kan bau sini ke detik 08-12 tapi sebelum kita main ke zoom oke kita kembali dulu langsung kita bagi mau jadi kita bagi dulu videonya kita klik aja jadi di video ini videonya bagian mau main di kiri bawah sini, bagian sudungkan bawah sini tambahin kunci di kiri bawah sini klik dalam menainkan kanan tambahin kunci lagi satu, kita besarin nah ini kita mainin kuncinya ini tergantung kalian sendiri aja ya klik kembali di kanan lagi, tambahin kunci lagi satu kita besarin lagi jangan lupa sesama lagi ya sudah cukup kalah ya lalu ke detik selanjutnya tambahin kunci lagi satu kita bebas ya, mau besarin mau besarin, mau besarin, mau kecilin mungkin sini kita kecilin lah ya lalu ke detik 0.23, nah detik 0.23 ini wajib normal lagi sih, wajib normal wajib normal, tambahin kunci normal nah oh ya bener nah jadi detik 0.23 ini harus normal lagi sih lalu ke detik 0.10.06 tambahin kunci, ini kita biarin aja, atau kan kita besarin aja boleh sih ya kita besarin uangnya ini terserah kalian sebenarnya mau besarin, mau kecilin kalau ke siap, bebas ya random, kadang-kadang besarin kadang-kadang kecilin nah, kadang-kadang juga besarin kadang-kadang kecilin terlalu ke normal kesarin, besarin kalau ini tergantung kalian ya dia kok gak bisa jelasin nah, kalau di detik 11.17 ya 11.17 ini waktu masuk hijau ini kalian wajib normal ya wajib normal nah sip lalu kita atur kurvanya semuanya sama kayak yang kurva yang ini guys ya kayak gini lalu kita kembali dan ya langsung aja kita main di bagian rotasi nah di bagian rotasi ini kita tambahin kuncinya di detik 0.9.01 ya jadi di detik 0.8.19 0.8.12 ini gak usah kita tambahin kuncinya rotasi di detik 0.9.01 aja yang kita main rotasi tambahin kunci kalian yang menandikan kan tambahin kunci ini kita atur bebas ya balik lagi kata-kata aku tadi ini terus tergantung kalian terserah kalian jadi bebas ya bisa mau sepan aja terserah tapi kalau dari 0.9.23 ini wajib normal ya wajib normal oke mungkin ini kayak gini pasin lagi jadi aku ini kiri kanan-kiri kanan ya masuk masuk kiri-kiri semua sih ya jadi kita kiri kanan-kiri kanan sip wajib di detik 11.17 juga wajib normal lagi sih ya kalau udah tinggal kita atur aja kurvanya di bagian sini tinggal di bagian sini ditembak rupak sama bingung sama nanti langsung aja kita bagi-bagi semuanya mungkin disini juga kita kasih lah ya biar lebih enak 10 berarti oke kurang ya coba-coba langsung kita bagi sampai detik 11.17 langsung kita bagi sampai 11.17 oke kita bagi dulu semuanya nah sampai 11.17 seperti ini baru kita biarin dulu nah kita edit lagi warna hijaunya karena 12.00 nah ini balik lagi kata-kata aku tadi ini tergantung kalian sendiri ya bisa jadi mau kalian besarin mau kalian kecilin terserah yang penting bagus kalau menurut kalian ya kalau menurut kalian mungkin kurang bagus ya kalian misalnya edit tadi terserah oke inget tergantung selera orang masing-masing kalau kalian sukanya dibesarin ya besarin kalau sukanya dikecilin ya kecilin kalau sukanya digas terus ya digas terus eh pokoknya kalian kayak gini setelah ya kalian tinggal pastiin lagi BEM oke atur kurvanya lagi semuanya kayak gini lanjut lagi bagian rotasi kalau rotasi ini semuanya kita atur ya jadi gak usah ada kayak jeda-jeda kunci gimana nih harus kita taruh untuk usah ya jadi semuanya aja langsung kita kasih kunci oke seperti ini juga kayak gini kayak gini ingat ya bisa ini tergantung seorang masing-masing kalian bisa langsung skip aja kalau misalnya udah dilewat ya skip yang gini oke kalau tab 2 mah gak terlalu lama-lama banget makanya nanggung banget jadinya kita langsung bikin aja gak opas aja kurvanya juga seperti ini semua dan nanti kayak gini nanti dia akan jadi ngelag ya oke dia gak bisa di play langsung aja kita bagi-bagi semuanya seperti ini ya oke sip nah kalau disini lanjut aja kita tambahin efek di foto yang gini klik fotonya klik efek tambahkan efek pilih aja di bagian ubin 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 ini mirrornya kita on di kanan bawah kembali tambahin efek pilih di bagian efek buram gerak buram gerak ini tone nya kita naikin jadi 1,40 lalu kita kembali tambahin efek lagi pilih di bagian distortion atau warp cari aja efek ubin lagi ubin ini sekarang potongnya kita naikin jadi 1030 nah mirrornya juga kita on kembali tambahin efek lagi pilih bagian move yang tau kiri bawah sini cari aja efek ayun di kiri paling atas ayun kiri paling atas lalu ayun ini kita klik disini ayunnya frekuensinya kita atur jadi 0,75 5,75 seperti ini dan sudut satunya kita atur jadi minus 3,4 minus 3,4 seperti ini 3,4 nah lalu kita tambahin kunci 1 tekan kunci nya geser ke kiri tambahin kunci lagi 1 atur jadi 0 tekan kunci nya geser ke kanan gak usah kita kasih kurva tekan ke bagian sudut 2 sudut 2 atur aja menjadi 2,2 biasa ya 2,2 biasa seperti ini lalu tambahin kunci tekan kunci nya geser ke kiri tambahin kunci lagi 1 atur jadi 0 tekan kunci nya geser ke kanan gak usah kita kasih kurva kembali tambahin efek lagi pilih di bagian move and transform cari aja efek ombang ngambing yang setau kiri di sebelah offset nah ini ombang ngambing ini kita klik sudutnya ini atur aja menjadi 0 0 ya 0 kayak gini sudutnya dan untuk frekuensi nya ini kita ubah jadi 0,20 0,20 seperti ini dan untuk magnitude ini kita atur jadi 5 ya 5 tekan kunci tekan kunci nya geser ke kiri tekan kunci lagi 1 atur jadi 0 tekan kunci nya geser kanan kalau udah tinggal kita atur kerupanya ini bawah kunci nah ini kerupanya ini agak-agak ribet ya kita geser yang ini geser yang ini itu kayak gini nah jadi kayak gini kerupanya lalu kita kembali dan kita tambahin lagi efek ombang ngambing lagi nah ombang ngambing yang ini kita ubah sudutnya ini menjadi normal dan frekuensi nya frekuensi nya atur jadi 5,50 5,50 seperti ini dan magnitude ini kita atur jadi 0 tekan kunci tekan kunci nya geser kanan tekan kunci lagi atur jadi 290 290 seperti ini kalau kita tekan kunci nya geser ke kiri kita atur aja kurva ini bawah kunci seperti ini kayak gini kalau udah ini udah jadi tinggal kita kembali kembali dan kita alik aja titik di kiri bawah sini salin efek kita tempel dengan cara biar lebih cepat ya tekan bagi kiri sampai warna hijau di bagian kiri yang ada efeknya ya lalu pilih bagian sebelah lalu panah kanan ini salin satu layer termasuk gaya baru kita tempel ke semua layer-layer yang belum dikasih efek pilih semuanya seperti ini sip bukan tempel ya pilih dulu nah lalu pilih lagi di bagian sebelah panah kanan ini kita masukin tempel gaya tapi semua tempel gaya klik dulu di bagian sini lalu kita off semuanya kecuali efek yang ini ini tuh logo efek ya kita off semuanya seperti ini ya salah lagi saya selesai 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 ini kita off dulu oke ini ya nah bagian sini tempel gaya nah tempel oke kalau nanti yang otomase tertempel itu ya ini ya guys ya efeknya tapi pokoknya ini udah jadi ya tinggal kita balik-balik fotonya klik foto yang mau kita balik pilih aja di bagian titik ketiga di kanan atas balik hera horizontal gitu ya jadi tinggal kita balik foto yang mau kita balik jadi kiri kanan-kiri kanan ya terserah kalian ini baliknya mau semana coba ya oh jadi rupa ya kita balik terus sebentar ya kita balik dulu tunggu oke kita balik lagi ya pokoknya ini tinggal kita balik-balik aja semuanya fotonya ini udah menjadi kok ya tinggal coloringnya aja nih sama agak-agak sedikit bubu biar lebih bagus ya kayak gini oke ini gak usah kita balik wah kita balik disini balik oke balik ini tergantung selera kalian masing-masing ya sebelah kita katanku tadi baser tergantung kalian sendiri ya kalian mau balik di foto yang mana kan tergantung selera kalian masing-masing ya cuma kalau bagi kalian yang gak gak tau baliknya yang mana aja ya ya pokoknya intinya kiri kanan-kiri kanan oke ini udah menjadi baliknya sip nah lanjut lagi kita langsung tambahin aja di bagian tragis-masing ya mau kasih tau aja di detik nah di detik 0.9.23 0.9.23 0.9.23 ini kita tambahin lambang musik-musik ini lalu cari yang persegi eh persegi-segi 3 yang ini ya pilih lalu kita potong sampai detik 10.06 bagian sini pilih bagian move-masing transform rotasi pasin kayak gini pokoknya terserah gisa ini pokoknya yang penting berbentuk ke kiri kayak gini nih terus ke kiri kayak gini oke seginilah ya lalu ke bagian zoom besarin besarin oke kita pasin lagi kayak gini jadi sampai pokoknya kayak gini nih nah jadi kayak gini nih udah mantep ini ya sebar kurang nih lalu kalau udah pas gimana kalau udah pas tinggal kita kembali pilih bagian efek tambahkan efek pilih bagian lainnya salin latar belakang latar belakang lalu kita kembali tambahin efek lagi pilih di bagian gambar dan tepi cari aja di bagian temukan tepi temukan tepi lalu ini otomatis kayak gini ya nah lalu kita kembali dan kita pilih lupa yang terangkir bawah sini tambahin kunci tekan kuncinya geser kanan tambahin kunci lagi satu kita geser aja ke kiri seperti ini oke sampai hilang ya dan kuncinya geser ke kiri atur kurangnya di bawah kunci seperti ini lalu kalau sini kita tekan kunci yang gini atau kuncinya bagian sini geser ke tengah-tengah foto ke tengah-tengah foto aja nah jadi kunci yang tadi di kanan kita geser ke tengah-tengah foto lalu kita ke detik sekulitik 06 tambahin kunci lagi satu kita atur lagi ke normal jadi pokoknya kunci kanan sama kunci kiri itu normal sedangkan kunci yang di tengah itu kita atur ke ketemuan sama ini ya jadi pokoknya gitulah lalu kita akan tengah-tengah antara kunci kanan sama kunci tengah atur kurangnya di bawah kunci seperti ini jadi yang pertama itu kayak gini yang kedua kayak gini kayak gini ya kembali kembali dan ambil bagian borong bayangan struknya ini kita on bayangannya juga kita on kembali dan ini tinggal kita gandain ya gandain dan yang paling bawah kita klik ke bagian move yang transform ini kita klik aja di kiri bawah sini atur ulang lokasi dan kita pasin rotasi juga kita ubah ya rotasi kita ubah sip nah contohnya kayak gini lah ya lalu kita kembali pilih efek temukan tepinya ini kita on lagi yang putarnya nah kembali dan peer bagian move yang transform tamen kunci 1 atur dulu kita atur ke belakang seperti ini ya sampai ngilang tekan kunci yang geser ke kanan tamen kunci lagi 1 tekan kunci yang geser ke kiri ke tengah-tengah foto tamen kunci atur ke tengah nah geser ke kiri atur kurvanya kayak gini geser ke kanan atur kurvanya kayak gini yang pertama kayak gini yang kedua itu seperti ini nanti dia kayak gini ya tinggal kita jadikan grup kita akan ngebagi sini sampai dorong putih eh sampai dorong hijau ya lalu jadikan sama seperti ini grup di lambang di kanan atas ya ini akan jadi grup grup berapa gak tau ya pokoknya nanti akan jadi grup cuman kalau misalnya ini gak keliatan kayak gini ya grup satunya nih ini kalian mending jangan dikasih deh saya biasanya mereka apa emang gak boleh dijadiin grup ya kurang tau deh pokoknya gak usah dijadiin grup deh kita beneran aja kayak gini lalu kita lalu bagian tekan di bagian sama dorong putih sampai dorong putih lagi sampai dorong hijau ya lalu di bagian sebelum warna kanan ini salin dua liar nah baru kita tempel lagi di bagian efek yang mau masuk warna hijau nah 19.17 tempel dua liar oke sip jangan lupa ya di detik awal ini juga kita tempel 0.7.29 detik-detik foto yang ditempel persegi detik 0.7.29 yang pertama yang kedua itu di detik 0.9.23 yang dan yang ketiga ini di detik 19.17 ini kita tempel persegi ya kalau udah ini tinggal kita kasih color ringnya aja untuk color ringnya ini kita ke detik awal dulu lambung kembus ini pilih persegi di kiri paling bawah sini isi rekomposisi pilih di bagian efek tambahkan efek pilih bagian salinat terbelakang dan ini udah agak lag banget jadi mungkin kita bakal reload bentar dari lag motion lalu kita tambahin efek lagi pilih di bagian war dan cahaya cari aja efek paparan atau gamma di bagian sini ya lalu paparan atau gamanya kita klik paparan atau gamanya ini exposurenya kita atur jadi minus 45 minus 45 seperti ini dan gamanya ini kita atur jadi 0.350 0.350 seperti ini dan untuk efek selanjutnya kita tambahin disini efek matte mesh atau key pilih aja efek skema di bagian sini ya skemanya ini kita klik disini skemanya ukurannya atur jadi 73,4 73,4 seperti ini dan roundness ini kita atur jadi 81 81 dan fiternya kita atur jadi 0.724 0.724 dan untuk kekuatan ini kita atur jadi 1000 tinnya kita atur jadi 20% aja kalau udah tinggal kita kembali kembali dan bagian bagian kita atur jadi 65% dan kita atur jadi bagian gelap kan pilih multiply oke kalau udah kita balik kembali tambahin persegi lagi isi rekomposisi efek tambahkan efek pilih di bagian salin latar belakang kembali tambahin efek pilih bagian paparan atau gamma paparan atau gamma ini kita atur exposure nya menjadi 2,00 full dan untuk gamma nya ini kita atur jadi 0,300 0,300 dan untuk offset nya ini kita atur jadi 10 10 ya 10 kayak gini lalu kita kembali dan kita tambahin efek lagi pilih di bagian blur cari aja efek gausin blur gausin blur nya ini kita atur jadi 1,930 lalu kita tambahin efek lagi pilih di bagian blur cari aja efek pertajam pertajam lalu pertajam yang kita klik jadi pertajam nya ini kekuatannya kita atur menjadi 0,35 0,35 seperti ini dan untuk radius nya ini atur jadi 3,4 3,4 lalu kita kembali tambahin efek eh usah-usah ya lalu tinggal kita kembali dan blinder opacity biar bagian cerahkan linear route kembali tambahin lagi persegi secara komposisinya seperti biasa lalu pilih bagian efek tambahkan efek lalu bagian selan terbelakang kembali tambahin efek pilih efek gausin blur gausin blur ini kita atur jadi full ya kembali tambahin efek pilih bagian warna dan cahaya cari aja efek pergeseran hue yang bagian sini lalu pergeseran hue nya ini kita atur menjadi 1x plus jadi ya kalau misalnya kita geser sampai lewatin 300 ini jadi 1x plus jadi 1x plus 317,5 317,5 nah lalu kita kembali kembali blend dan atur jadi 46% 46 nah cerahkan pilih lighten color kembali kembali dan kita urutin dari yang terkecil kalau persigi panjang 4 persigi panjang 2 persigi panjang 1000 kalian atur disini kurangin dari yang paling terkecil jadi yang paling kecil itu di atas yang paling atas sedangkan yang paling besar itu di paling bawah tekan yang kiri sampai warna hijau pilih persigi panjang perpanjang sampai akhir yoi kalau udah ini udah jadi ya nanti yang jadi seperti ini oke saya sedikit koreksi disini yang ini persegi panjang nya gak usah diurutin ya jadi kita biarin aja dari yang paling besar ini yang paling atas yang paling kecil ini yang paling bawah aja karena tadi udah aku coba ini kurang kurang terang ya eh keterangan maksudnya jadi ini udah bener ya udah ini udah jadi ya tinggal kita ya tinggal kita tambahin aja watermark nya mungkin text mungkin soe lalu kita tinggal atur ke tengah seperti ini gini dan gini 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 save kontras overlay oke tinggal gini in lalu kayak gini kali oke mungkin terlalu kelihatan kita atur aja gini kali ya atur seperti ini sip yuk kalau kita ekspor kanan selalu kita ekspor sekitar ini dan saya menurutkan terima kasih oke saya menurutkan terakhir ya sorry kalau misalnya dari kemarin dan jarang lapot karena emang lagi sakit ya ini udah semudan ya kita gini kisah sekali lagi dan gue benar mengucapkan terima kasih untuk next tutorial selanjutnya aja lupa tutorial lagi mungkin abis game share sama jarak jeruk nanti mungkin dua konten yang pertama mungkin bakal jeruk jeruk kompleks agent dan yang kedua mungkin bakal game share karena game share itu belum dibuat dari kemarin ya udah di hari ke sebelal dan yang ketiga ini baru kita bikin 3D lagi coba ya nah jangan subscribe dan nyalain not supaya gak ketinggalan tutorial yang akan dibikin tutorial saya minta terima kasih subrek koi bero kalian nyata 지를 bye kati em tut en 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 Sub indo by broth3rmax